Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman tani semua dimanapun berada ketemu lagi dengan saya Erwan Tani ya Nah pembahasan video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa insektisida yang sering digunakan di tempat saya ini ya atau yang juga pernah saya gunakan dalam mengendalikan hama khususnya pada tanaman jambu kristal saya dan menurut saya insektisida ini sangat penting ya dalam sektor pertanian seperti budidaya jambu kristal papaya jagung padi cabai kacang tanah dan lain sebagainya karena insektisida membantu mengurangi serangan hama ya pada tanaman tadi sehingga akan memaksimalkan hasil panen nantinya nah sedangkan menurut nah sedangkan menurut sifatnya insektisida terbagi menjadi dua ya yaitu insektisida sistemik dan insektisida kontak Oke sebenarnya apa sih perbedaan antara sistemik dan juga kontak nah setahu saya kalau insektisida sistemik itu ya dikhususkan untuk hama yang susah kita jangkau dengan semprotan atau istilahnya nah itu hamanya berada di dalam batang atau di dalam buah nah sedangkan insektisida kontak itu untuk hama yang ada di permukaan atau yang mudah kita jangkau ya dengan penyemprotan nah oke berikut beberapa insektisida yang pernah saya gunakan untuk mengendalikan hama nah yang pertama yaitu insektisida merek dangke 40 WP dari DGW ya ini berbahan aktif metomil 40% adalah insektisida sistemik racun kontak lambung berwarna putih berbentuk tepung yang dapat disuspensikan ya untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah kedelai cabai kacang panjang kakao tomat kacang hijau dan kelapa sawit nah sedangkan harganya ini ya di untuk kemasan 250 gram kisaran 58 ribuan nah yang kedua yaitu insektisida merek Regen 50 SC dari BASF ya ini berbahan aktif Vipronil 50G per L ya adalah insektisida sistemik racun kontak dan lambung ya berbentuk pekatan suspensi berwarna putih untuk mengendalikan Hai hama pada tanaman cabai kentang kubis kelapa sawit kacang panjang kedelai semangka jeruk kakao padi jagung dan tebu nah untuk harganya ya ini 250 mili ini kisaran 95 ribuan ya kalau nggak salah ya memang ini cukup mahal ya Nah oke sedangkan untuk insektisida yang ketiga ya yaitu saya menggunakan merek kurakron ya dari singenta nah insektisida racun kontak lambung berbentuk pekatan yang dapat di emulsikan ya dalam air berwarna kuning kecoklatan ya untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah cabai jeruk kacang hijau kapas kentang kubis semangka tebu tembakau dan juga tomat ya ini berbahan aktif profenovos 500 G per L ya Nah sedangkan untuk harganya ini 250 mili di tempat saya ya kisaran 72 ribuan nah ini khusus kurakron ini ya memang dari segi baunya yang cukup menyengat menurut saya ya Nah oke untuk insektisida yang keempat yaitu saya menggunakan trisula ya ini dari cap kapal terbang Trisula ini ya berbahan aktif monosultrap 450 G per L ya Nah insektisida ini adalah ya insektisida sistemik racun kontak dan lambung berbentuk larutan dalam air ya digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah kentang dan juga padi ya Nah untuk harganya ini ya ini kemasan 500 mili ini menurut saya cukup murah ya ini dulu saya berinya kisaran antara 45 ribuan nah oke untuk insektisida yang kelima ya yaitu saya menggunakan merek fastak ya dari BASF yaitu 15 EC nah ini ini berbahan aktif alfametrin 50 G per L ya adalah insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat di emulsikan berwarna jernih kekuningan untuk mengendalikan hama pada pada tanaman cabai kakao kedelai kelapa sawit kubis semangka teh tembakau dan juga tomat ya Nah untuk harganya ini fastak ini ya 500 mili ini juga cukup murah di tempat saya ini ya cukup murah itu kemarin kisaran hanya 55 ribuan nah oke untuk insektisida yang berikutnya ya atau yang ke-6 ya yaitu saat disini menggunakan merek jidor ya dari petrosida gresik yaitu jidor 25 EC berbahan aktif lambdasih halotrin ya 25 G per L adalah insektisida racun kontak dan juga lambung berbentuk pekatan yang dapat di emulsikan ya untuk mengendalikan hama penting pada tanaman bahang merah dan juga cabai nah untuk harganya ini ya di sini ini 400 mili di tempat saya ya kisaran ini juga cukup murah ini dulu saya beli kisaran antara 35 ribuan ya kalau nggak salah nah oke itu ya adalah insektisida yang pernah pernah saya gunakan ya atau saya pernah pakai dan menurut saya dalam pengendalian hama yang terpenting menurut saya adalah bukan seberapa bagus insektisida ya atau seberapa mahal harga insektisida tapi yang yang terpenting menurut saya ya adalah kerutinan dalam penyemprotan nah oke mungkin begitu dulu ya tips dari saya atau video dari saya semoga bermanfaat bagi teman tani semua jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya atau mungkin bisa WA di nomor saya yang sudah saya cantumkan di deskripsi channel Irwan Tani Oke semoga sedikit bermanfaat salam petani muda tetap semangat Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh